Halo, co-friends. Jika kita melihat soal seperti ini, di sini kita lihat cos alpha itu sama dengan sin pi per 2 dikurang alpha. Di mana min sin alpha itu sama dengan sin min alpha. Maka ini bisa juga dibuat min sin alpha dikurang pi per 2. Kita lanjutkan lagi. Limit Y mendekati 0 dari sin Y per Y itu nilainya sama dengan 1. Maka di sini, ini berarti kita bisa buat limit X min pi per 2 mendekati 0. Jadi kan X mendekati pi per 2, berarti X min pi per 2 mendekati 0 dari cos X kita bisa buat menjadi sin pi per 2 dikurang X dibagi dengan pi per 2 dikurang X. Maka di sini, berarti kita bisa lakukan permisalan. Misal, X dikurang pi per 2 itu sama dengan U. Berarti ini menjadi sama dengan limit U mendekati 0 dari sin min U dibagi dengan min U. Berarti sama dengan limit U mendekati 0 dari sin U per U, berarti sama dengan sin U per U, berarti sama dengan 1, kan? Sesuai dengan sifat limit yang sebelumnya. Maka jawabannya adalah yang A. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.